Hai tuh sale pisangnya udah jadi kita cobain ya Bismillahirrohmanirrohim renyah dan manis manisnya asli dari pisang yang enggak dikasih gula karena di rumah sedang tidak ada stok tepung beras maka sekarang saya mau membuat sendiri tepung berasnya nih dalam beras nah tepung berasnya udah jadi tepung beras buatan sendiri halo semua kembali lagi di channel Tristan & Prudence kali ini kita akan membuat sale pisang nah nah bahan-bahan untuk membuat sale pisang ini adalah pisang yang sudah dikeringkan nah untuk guna-buna yang belum tahu cara membuat pisang yang dikeringkan seperti ini ya sebelum dibuat sale caranya adalah pisang yang sudah matang kita potong-potong memanjangnya menjadi tiga atau empat bagian kemudian disusun di atas wadah penjemuran seperti ini ya ini namanya nampah atau apa gitu jadi di masing-masing daerah beda namanya tadi susunnya di atas wadah penjemuran ini lalu kita jemur biasanya selama tiga hari ya jadi gimana panas cuaca juga ya bisa dua atau tiga hari nanti dia akan mengering dan jadi makin tipis bentuknya seperti ini ini udah wangi-wangi banget dan ini saya menggunakan pisang ambon ya sebenarnya bisa pisang apa aja bisa pisang kepok tapi kebanyakan sih pisang ambon ya wangi banget gini aja udah wangi nah bahan-bahan untuk pencelupnya adalah 10 sendok makan tepung terigu kemudian 7 sendok makan tepung beras tepung berasnya yang tadi saya bikin ya karena kebetulan di rumah sedang tidak ada stok tepung beras jadi tadi saya bikin sendiri tepung berasnya ini 7 sendok makan aja ya perbandingannya kemudian tepung tapioca atau aci ya orang Sunda bilangnya aci ini 2 sendok makan aja jadi perbandingannya sepuluh terigu tujuh tepung beras dan dua sendok makan aci puluh tujuh dua kemudian air matang kira-kira 275 mililiter ya bisa pakai gelas ukur yang ada ukurannya kayak gini selamat menikmati 6 6 6 8 selamat menikmati 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 selamat menikmati